Oke, shalom semua, selamat pagi di Amerika dan selamat malam di Indonesia Kita kembali lagi akan mendapat pengajaran dari Bu Linsy Dengan seri terbarunya, Deliverance and Spiritual Welfare Kali ini temanya adalah, apakah kita butuh doa pelepasan? Sebelum kita memelajarannya, kita akan buka dulu dengan doa Mari kita berdoa Bahwa kami yang di surga, dimilikanlah namamu Terima kasih ya Tuhan, sudah mempertemukan kami di sini Ya Tuhan, senantiasa colakanlah roh kudusmu untuk menjaga kami dari si jahat Lepaskanlah ikatan yang membelenggu kami Engkau Bapak yang tak akan memberikan ular ketika anaknya meminta roti Ya Tuhan, sanggupkanlah kami dalam menghadapi setiap pujianmu Kami mohon selalu berkamu Ya Tuhan ala kami, atas nama Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami Dalam nama Yesus, tutup bungkus kami Haleluya, amin Silahkan, Bu Linsy Oke, kita meneruskan topik yang kemarin ya Catatan yang minggu lalu Saya menyarankan teman-teman untuk mencatat Karena ini tidak mungkin kita hafal atau kita ingat-ingat ya Kemarin itu Pintu-pintu masuk ya Pintu-pintu masuk Tujuh pintu masuk Dimana Apa namanya Rose jahat itu bisa masuk mempengaruhi kita Yaitu Nomor satu dari emotional problem Nomor dua itu mental problem Nomor tiga itu speech problem Nomor empat itu sex problem Nomor lima itu addiction Atau ketergantungan Nomor enam itu physical infirmities Itu physical problems Nomor tujuh itu religious error Religious error itu bisa digolongkan juga Agama-agama Di luar Kristen Seperti Islam, Hindu, Buddha Itu Termasuk religious error Juga termasuk dari Yang tergolong religious error itu Seperti Jehovah Witness Mormon Atau kultis-kultis lainnya Yang tidak Menganggap bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat Dan Yesus adalah Tuhan Ya Di luar itu Termasuk dalam religious error Sekarang kita akan memasuki Kira-kira Siapa-siapa saja Yang membutuhkan Yang kira-kira membutuhkan Atau butuh Melakukan pelepasan Ini ada sekitar 100 lebih ya Ada 100 lebih Tapi Kalau bisa diingat silahkan diingat Kalau bisa dicatat silahkan dicatat Saya mungkin ngomongnya akan agak cepat Jadi bisa diputar ulang kembali Video ini di YouTube channel ya Nomor satu Nomor satu Kalau kalian Lahir dari Luar nikah Jadi anak Yang lahir Dari luar nikah Di luar nikah Di luar pernikahan Atau anak dari Hasil dari Misalnya Pemerkosaan Kalau kalian dilahirkan Dari hasil Pemerkosaan Atau dari hasil Apa sih Adulter itu Zinah Dari hasil zinah Ini akan membuka pintu Untuk roh kenajisan Jadi roh kenajisan Yang Yang harus dilepaskan Kelepasan roh kenajisan Yang kedua Kalau orang tua kalian Dulunya Berniat untuk Menggugurkan Menggugurkan anda Ya Tapi tidak jadi Atau Sudah 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 usaha Untuk menggugurkan anda Tapi lahir juga Akhirnya ya Nah Anda membutuhkan Pelepasan dari Roh Penolakan Roh Kematian Dan roh Ketakutan Itu yang kedua ya Yang ketiga Kalau anda Diserahkan Untuk Diadopsi Misalnya orang tua anda Tidak Tidak Sanggup untuk Memelihara anak Ya Atau Ada sesuatu hal Anda diberikan Untuk Adopsi Diberikan kepada Orang lain Ya Ini juga Membuka pintu Untuk roh Penolakan Abandonment Itu apa ya Roh yang Abandonment Apa Abandonment Dan ketakutan Abandonment Itu Bahasa Indonesia Bentar Bukan Abandon Kan diabaikan Ya Diabaikan Penolakan Pengabayan Dan ketakutan Takut Untuk diabaikan Nah Ini banyak Ini banyak nih Banyak terjadi ya Takut untuk diabaikan Ya Saya gak suka Dicuekin Dicuekin ya Takut Dicuekin Saya paling gak suka Dicuekin ini dia Ya Takut dicuekin Yang kelima Kalau anda ini Seorang Yatim piatu Ya Ini membuka pintu Untuk roh Penolakan Dan roh Takut Dicuekin Tadi apa Gus Namanya Gus Abandonment Diterlantarkan Mungkin Diterlantarkan Ya Takut Takut Diterlantarkan Woyah Susah amat Si bahasanya Enam Ya Kalau kamu Pernah Diabuse Waktu kamu Kecil Ya Kalau Beda Antara Abuse Dan disiplin Ya Kalau disiplin Itu Gak sampai Babak belur Hanya sakit Ya Tapi tidak Babak belur Ini bisa Membuka pintu Untuk Roh Penolakan Roh Ketakutan Dan roh Sakit Roh Hurt Itu Ya Sakit Yang ketujuh Kalau kamu Pernah Diperkosa Atau Dimolested Dimolested Itu istilahnya Apa ya Ini saya Mesti banyak Dibantu nih Oleh Agus Molested Jadi Sina Sina lah Apa namanya Dilecehkan Sina Dilecehkan Iya Dilecehkan Kalau kamu Pernah Perkosa Diperkosa Roh yang Roh yang mempermalukan Dan roh Penyakit Roh yang Menyakitkan Yang kedelapan Kalau Ibu Anda Memiliki Kesulitan Dalam Melahirkan Dalam Melahirkan Anda Ini Ini Bisa Membuka Pintu Untuk Roh Fear Roh Takut Melalui Trauma Yang Kesembilan Kalau Ibu Anda Memiliki Mengalami Proses Yang Panjang Untuk Melahirkan Kan Ada Seorang Ibu Yang Cepat Melahirkan Ada yang Panjang Seharian Itu Prosesnya Lama Sekali Seperti Saya Waktu Anak Pertama Si Cici Panjang Sekali Susah Pokoknya Melelahkan Itu Bisa Membuka Pintu Untuk Roh Ketakutan Melalui Trauma Jadi Pintunya Itu Trauma Ada Suara Suara Gus Bisa Dikontrol Oke Terima kasih Oke ya Lalu Yang Kesepuluh Yang Kesepuluh Itu Kamu Hampir Mati Pernah Mengalami Pernah Mengalami Suatu Pernah Mengalami Sesuatu Sakit Atau Suatu Tragedi Yang Hampir Mati Ya Terutama Di Tahun Tahun Childhood Childhood Itu Saat Masih Kecil Ini Akan Membuka Pintu Untuk Roh Kematian Yang Kesebelas Nah Ini Kesebelas Ini Unik Ini Orang Merasa Menganggap Ini Cool Tapi Tidak Kalau Anda Memiliki Imaginary Playmates Imaginary Friends Itu Indigo Indigo Punya Teman Teman Roh Hanya Kamu Yang Tahu Indigo Ini Bisa Membuka Pintu Untuk Roh Rejection Roh Penolakan Dan Roh Kesepian Kalau Anda Memiliki Chronic Ill Penyakit Penyakit Bawaan Penyakit Penyakit Dari Lahir Penyakit Dari Lahir Itu Sakit Sakitan Terus Kan Ada Anak Yang Sakit Sakitan Terus Ini Membuka Pintu Untuk Roh Kematian Roh Infirmity Dan Roh Kematian Kalau Anda Cacat Sejak Kecil Ini Membuka Pintu Untuk Roh Penolakan Malu Dan Takut Yang Keempat Belas Ini Saya Yakin Hampir Semua Anak Memiliki Yang Nomor Empat Belas Tolong Dicatat Yang Nomor Empat Belas Kalau Anda Pernah Melihat Punya Buku Pornografi Pernah Nonton Pornografi Ya Apalagi Punya Buku Porno Punya Video Porno Pernah Nonton Porno 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 Ya Ini Membuka Tintu Untuk Roh Kenajisan Dan Perversion Perversion Itu Kelakuan Aneh Dalam Seksual Ya Kelakuan Aneh Yang Dalam Seksual Ya Seperti Homoseksual Itu Perversion Bestiality Itu Perversion Apalagi Lesbianisme Itu Perversion Ya Terus Kalau Anda Pernah Melihat Yang Kelima Belas Ini Kalau Anda Pernah Melihat Sesuatu Yang Traumatik Misalnya Pembunuhan Menyaksikan Sebuah Pembunuhan Menyaksikan Sebuah Penyiksaan Ya Ini Bisa Atau Kecelakaan Menyaksikan Sebuah Kecelakaan Yang Fatal Ini Bisa Membuka Pintu Untuk Roh Ketakutan Dan Roh Kematian Ya Di sini Pasti Tidak Ada Yang Tinggal Di Warzone Warzone Itu Daerah Perang Ya Tidak Belum Mungkin Nomor 17 Kalau Anda Selalu Dibully Sepanjang Hidup Di Ridicle Dikata-katain Di Olok-olok Dikata-katain Ini Ini Membuka Pintu Untuk Roh Penolakan Ketakutan Takut Ditolak Dan Menolak Diri Sendiri Beda ya Takut Ditolak Dan Menolak Diri Sendiri Yang 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 Kedelapan Belas Yang Kedelapan Belas Catat Nih Kalau Kamu Pernah Atau Sering Melarikan Diri Dari Rumah Kabur Dari Rumah Sering Kabur Kaburan Ini Membuka Pintu Untuk Roh Penolakan Dan Roh Dan Roh Pemberontakan Penolakan Dan Pemberontakan Nah Roh Pemberontakan Ini Ya Kalau Tidak Di Handle Secepatnya Itu Akan Menghancurkan Hidup Kamu Sendiri Itu Akan Menjadi Tumbuh Menjadi Roh Pride Roh Kesombongan Ya Kalau Kamu Pernah Depress Depress Berat Depress Berat Kronik Kronik Depress Ini Bisa Membuka Pintu Untuk Roh Depres Roh Penolakan Roh Kesedihan Dan Roh Kesepian Ya Roh Juga Ada Yang Namanya Roh Kesepian Terus Kesepian Terus Ya Itu Sudah Itu Karakter Ya Yang Kedua Puluh Kalau Kamu Pernah Di Diagnose Sebagai Manic Depressen Atau Sigzopenic Ya Jadi Kayaknya Ada Orang Yang Ikutin Aku Terus Merasa Kalau Diawasin Terus Merasa Dilihatin Merasa Diawasin Merasa Merasa Di Apa ya Diintai Diintai Ya Itu Membuka Pintu Untuk Roh Penolakan Pemberontakan Dan Roh Kepahitan Ya Roh Kepahitan Ini Kalau Tidak Di Diselesaikan Ini Bisa Menimbulkan Penyakit Yang Namanya Kanker Segala Kanker Segala Kanker Akar Dari Roh Kepahitan Ya Apalagi Kalau Pernah Dipisahkan Dari Orang Tua Atau Pernah Dipenjara Pernah Dipenjara Pernah Dipisahkan Dari Orang Tua Pernah Dipisahkan Dari Keluarga Ya Ini Membuka Pintu Untuk Roh Penolakan Malu Dan Depresi Ya Kalau Orang Tua Kamu Alkoholik Ya Ini Bisa Juga Membuka Pintu Untuk Roh Penolakan Malu Dan Alkoholik Yang Kedua Empat Kalau Orang Tua Kamu Pernah Mengalami Perceraian Mengalami Perceraian Divorce Atau Pisah Pisah Rumah Ini Bisa Membuka Pintu Untuk Roh Penolakan Dan Malu Dari Sini Juga Bisa Menimbulkan Membuka Pintu Untuk Roh Rebellion Rebellion Itu Pemberontakan Jangan Anggap Sepele Roh Penolakan Dan Roh Pemberontakan Atau Kamu Pernah Menyaksikan Melihat Orang Tua Kamu Ribut Terus Ribut Berantem Terus Bentar Bentar Berantem Ribut Tidak Pernah Akur Nah Ini Akan Membawa Roh Kebingungan Dan Roh Ketakutan Kamu Marah Dengan Orang Tua Atau Dengan Sister Dengan Brother Ini Bisa Membuka Pintu Untuk Roh Kemarahan Dan Roh Kepahitan Bentar Kalau Kalau Kalian Pernah Expose Terexpose Oleh Drugs Oleh Narkoba Di Saat Muda Seperti Saat-saat Anak Ini Kalian Membuka Pintu Untuk Roh Pemberontakan Dan Witchcraft Witchcraft Itu Roh Perdukunan Witchcraft Ini Membawa Banyak Dampak Satu Roh Membawa Teman Tidak Sendirian Witchcraft Itu Bawa Teman Rebellion Dan Bawa Teman Ketakutan Jangan Anggap Sepele Hal-hal Seperti Ini Kalau Kamu Homoseksual Atau Lesbian Atau Kamu Diperkenalkan Bener Agus Legend Rohe Rebellion Dan Witchcraft Ini Membawa Legend Bawa Banyak Sekali Arminya Satu Legend Itu Ada Sekitar 3000 Roh Jahat Jadi Satu Orang Bisa Memiliki 3000 Roh Jahat Mungkin 6000 Roh Jahat Tapi Akarnya Kepalanya Itu Ketuanya Itu Witchcraft Atau Rebellion Ketuanya Kadang-kadang Kalau Pelepasan Panggil Aja Ketuanya Nanti Kalau Ketuanya Keluar Anak Buanya Keluar Semua Kalau Kamu Homoseksual Kalau Kamu Lesbian Kamu Diperkenalkan Oleh Gaya Hidup Seperti Ini Di saat Masih Muda Ini Membuka Pintu Untuk Roh Kenajisan Kenajisan Dan Perversion Perversion Itu Tadi Seperti Saya Bilang Seksual Yang Tidak Natural Juga Bisa Masuk Roh Rebellion Penolakan Penolakan Pemberontakan I'm sorry Bentar Kalau Kamu Memiliki History Kamu Hidup Orang Tuamu Itu Hidup Miskin Miskin Itu Artinya Miskin General Karena Kalau Standar Miskin Di Setiap Negara Kan Berbeda Kalau Di Indonesia Mungkin Miskin Itu Miskin Banget Orang Tua Kalian Miskin Ini Bisa Manifestasi Spirit Roh Kemiskinan Dan Roh Malu Malu Bukan Dari Tuhan Malu Itu Dari Dari Iblis Membuat Kamu Selalu Malu Tidak Percaya Diri Itu Dari Iblis Bukan Dari Tuhan Kalau Kamu Memiliki Lifestyle Yang Suka Cheating Yang Suka Menipu Yang Suka Mencuri Suka Nyontek Ini Manifestasi Dari Roh Pembohong Dan Penipu Nah Ini Kita Saya Jujur Aja Ya Saya Juga Dulu Suka Nyontek Tapi Saya Tidak Suka Mencuri Nah Ini Manifestasi Dari Roh Pembohong Dan Roh Penipu Tetap Harus Dibereskan Ya Atau Kalau Kamu Kalau Anda Memiliki Kebiasaan Main Gambler Judi Ya Judi Apalagi Judi Dan Pelit Ya Judi Dan Pelit Ya Ini Manifestasi Dari Roh Kenajisan Dan Addiction Addiction Itu Addiction Ya Addiction Ketagihan Ketergantungan Ketergantungan Makasih Agus Koreksi Saya Itu Termasuk Dari Drugs Ya Nikotin Kalau Kamu Addictive Dengan Alkohol Obat-obatan Nikotin Rokok Ya Atau Juga Kecanduan Makanan Jangan Anggap Sepele Kecanduan Makanan Saya Banyak Melihat Orang Di Amerika Kecanduan Makanan Itu Jadinya Seperti Balon Bum Kayak Kentang Jadinya Ya Nah Ini Manifestasi Dari Roh Addiction Dari Roh Ketergantungan Dan Glakni Kalian Tau Nggak Glakni Itu Apa Orang Menganggap Sepele Glakni Tapi Ini Adalah Roh Jahat Glakni Itu Maunya Makan Bentar-bentar Laper Tidak Bisa Menahan Laper Bawaannya Maunya Makan 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 Kalau Makan Itu Banyak Itu Glakni Bukan Karena Kelaperan Tapi Ada Roh Di Takut Keluar Rumah Aduh Takut Keluar Rumah Takut Ini Takut Itu Manifestasi Dari Roh Ketakutan Kalau Kamu Merasa Tidak Comfortable Di Sekitarnya Dengan Orang-orang Tidak Pernah Comfortable Tidak Pernah Merasa Nyaman Di Dalam Kerumunan Orang Di Banyak Orang Itu Manifestasi Dari Roh Rejection Roh Penolakan Dan Roh Ketakutan Saya Pernah Mengalami Hal Ini Tidak Tidak Nyaman Di Banyak Orang Saya Pernah Mengalami Ini Dan Saya Sudah Pelepasan Kalau Kamu Selalu Merasa Iri Iri Jeles Terhadap Orang Bentar Bentar Jeles Bentar Bentar Jeles Bentar Bentar Jeles Ini Manifestasi Dari Roh Jealousy Dan Sigzopenik Sigzopenik Itu Roh Yang Perasa Kalau Kamu Diintai Perasaan Yang Aneh Kalau Kamu Membenci Certain Group Orang Orang Tertentu Misalnya Saya Tidak Suka Sama Orang Jawa Saya Tidak Suka Sama Orang Batak Saya Tidak Suka Sama Orang Ambon Saya Tidak Suka Sama Yang Kulit Hitam Saya Tidak Suka Sama Chinese Saya Tidak Suka Dengan Etnik Etnik Tertentu Saya Tidak Suka Dengan Muslim Saya Tidak Suka Dengan Hindu Dengan Buddha Dengan Ini Itu Kamu Memiliki Roh Hatred Roh Kebencian Mungkin Kalau Di Indonesia Tidak Banyak Terjadi Kalau Di Amerika Banyak Yang Ke 40 Kalau Kamu Pernah Involve Involve Itu Berhubungan Dengan Dukun Kedukun Dukun Dukun Atau Kedukun Atau Apapun Yang Okultic Misalnya Orang tuamu Dukun Atau Pernah Dibawa Kedukun Apapun Yang Berhubungan Dengan Dukun Yang Berhubungan Dengan Magic Black Magic White Magic Dukun Baik Dukun Jahat Apapun Ya Kalau Di Ilmu Gaib Ilmu Gaib Ya Nah Kalian Membutuhkan Perlepasan Dari Witchcraft Dan Okult Ini Dua roh Ini Sangat Jahat Ya Karena Dua roh Ini Akan Mempengaruhi Keselamatan Keselamatan Kalian Di Dalam Kristus Ya Yang Ke 41 Ini Mungkin Tidak Ada Di Indonesia Tapi Banyak Di Amerika Yaitu Memiliki History Of Freemason Ya Suami Saya Dan Keluarganya Ini Adalah Kelas Kakap Freemason Freemason Ya Tapi Kita Sudah Sudah Pelepasan Itu Spirit Witchcraft Dan Ok Ya Ada Nggak Yang Pernah Sianse Sianse Itu Seperti Apa Ya Di Indonesia Itu Sianse Itu Seperti Berhubungan Dengan Roh Jahat Ya Berhubungan Dengan Orang Mati Misalnya Memanggil Orang Mati Ya Atau Menjadi Medium Memanggil Orang Mati Ya Kesannya Cool Kan Ya Seperti Wijibor Kesannya Cool Ya Padahal Itu Adalah Kalian Membuka Pintu Untuk Divination Dan Occult Occult Itu Ya Okultisme Ya Nah Seperti Saya Bilang Roh-roh Ini Seperti Roh Witchcraft Ya Roh Okultisme Ini Akan Atau Bisa Mempengaruhi Keselamatan Kalian Di Dalam Kristus Ya Coba Kita Lihat Solomon 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 Adalah Orang Yang Yang Paling Bijaksana Saat Itu Di Dunia Tapi Akhirnya Apa Ya Dia Terjebak Oleh Oko Dan Kehilangan Kehilangan Keselamatan Tidak 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 Berkenan Lagi Di Mata Tuhan Kita Tidak Mau Kita Tidak Berkenan Di Mata Tuhan Karena Kalau Kita Sudah Tidak Berkenan Di Mata Tuhan Kita Dilepehin Oleh Tuhan Artinya Sudah Tidak Dianggap Bagian Dari Kerajaan Tuhan Kita Tidak Mau Seperti Itu Ya Atau Kalian Senang Sekali Membaca Tarot Tarot Reader Tarot Reader Atau Kalian Senang Baca Astrologi Horoskop Ayo Siapa Di Sini Yang Yang Pernah Membaca Horoskop Dan Senang Sekali Baca Horoskop Senang Sekali Baca Ramalan Ramalan Kalau Di Facebook Itu Suka Ada Apa Kelihatnya Sepele Misalnya Binatang Apakah Kamu Menjadi Binatang Apakah Kamu Menjadi Selebritis Apakah Kamu Nah Itu Hati Hati Itu Termasuk Dalam Psychic Atau Kalau Disini Kalau Kita Ke Chinese Restaurant Itu Suka Dapat Kue Kue Kalau Dibuka Itu Ada Seperti Ramalan Apa Itu Saya Lupa Namanya Sudah Lama Banget Ke Chinese Restaurant Lama Banget Nah Itu Bisa Membuka Pintu Untuk Witchcraft Dan Occult Nah Yang Ke 44 Ini Mungkin Banyaknya Laki-laki Kalau Kamu Pernah Involve Martial Art Itu Martial Art Itu Seperti Karate Beladiri Beladiri Pernah Mengikuti Atau Involve Dalam Beladiri Ini Membuka Pintu Untuk Mind Control Witchcraft Dan Occult Mind Control Pencaksilat Pencaksilat Beladiri Mind Control Jangan Anggap Sepele Kenapa Orang Banyak Migraine Kadang-kadang Kena Migraine Migraine Terus Sakit Kepala Bentar-bentar Sakit Kepala Bentar-bentar Kayak Dipukul Digetok Kepalanya Pusing Bentar-bentar Pusing Gak bisa Fokus Belajar Gak bisa Fokus Gak bisa Konsentrasi Ini Karena Mind Control Roh Mind Control Kalau Kamu Pernah Involve Dengan Yoga Yoga Ini Biasanya Anak 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 Jeset Yang Suka Beryoga Yoga Kesannya Kan Keren Meditasi Meditasi Kundalini Yoga Kundalini Transcendental Meditation Ini Membuka Pintu Untuk Mind Control Dan Mind Control Bukan Cuma Menyerang Kepala Tapi Menyerang Tulang Tulang Punggung Yang Panjang Itu Menyerang Tulang Punggung Kalau Sudah Dalam Yoganya Meditasinya Itu Akan Menyerang Tulang Punggung Kalau Atau 46 Kamu Pernah Involve Dengan False Religion Islam Mantan Mantan Islam Ini Buat Mantan Islam Saya Juga Mantan Islam Tapi Saya Sudah Pelepasan Membuka Pintu Untuk Confusion Bingung Deception False Religion Ini Mesti Diputuskan Siapapun Yang Pernah Islam Pernah Hindu Pernah Agamawi Agama-agamawi Harus Diputuskan Harus Di Renounce Diproklamasikan Pemutusan Hubungan Religi Religion Tersebut Harus Supaya Tidak Ada Pengaruhnya Supaya Kita Tidak Ada Pemikiran Untuk Wah Kalau Dulu Enakan Dulu Waktu Gue Islam Enakan Dulu Waktu Gue Masih Hindu Waktu Gue Masih Buddha Kalau Kamu Pernah Involve Dalam Aborsi Tadi Sudah Saya Bilang Mungkin Buat Di Indonesia Aborsi Ini Jarang Atau Tidak Banyak Tapi Kalau Di Di Amerika Anak Umur 12 Tahun Sudah Melakukan Aborsi 15 Tahun 16 Tahun Sudah Melakukan Aborsi Mungkin 2-3 Kali Sudah Sudah Banyak Kali Ini Kalau Kita Pernah Info Misalnya Kita Punya Pacar 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 Kita Hamil Sudah Di Aborsi Digugurkan Saja Atau Pernah Kalian Yang Melakukan Pengguguran Atau Apapun Yang Involvement Ikut Campur Dalam Hal Aborsi Ini Ini Membuka Pintu Untuk Roh Pembunuhan Roh Pembunuh Dan Roh Gilti Roh Merasa Bersalah Tadi Divorce Sudah Sudah Diterangkan Atau Kalau Kalian Pernah Memiliki Orang tua Yang Sangat Kontrol Galak Orang tuanya Galak Disiplin Dengan Galak Beda Kontrol Atau Kalian Pernah Ada Di Sebuah Grup Atau Di Sebuah Gereja Atau Apapun Organisasi Yang Atasannya Itu Atau Pemimpinnya Itu Sangat Mengontrol Kamu Misalnya Kalau kamu Keluar Dari Sini Kamu Akan Begini Kalau Kamu Keluar Dari Rumah Ini Maka Kamu Tidak Akan Sukses Nah Itu Satu Contoh Kalau Kamu Keluar Dari Gereja Ini Kamu Gak Akan Diberkati Kamu Akan Dikutuk Kalau Kamu Keluar Dari Sini Kamu Akan Begini Kamu Akan Begitu Ada Ancamannya Itu Membuka Pintu Untuk Roh Ketakutan Witchcraft Dan Mind Control Ya Mengontrol Pemikiran Kita Seperti Saya Tadi Sudah Bilang Kalau Kamu Memiliki Kronik Hedik Sakit Kepala Yang Sakit Yang Kronik Yang Kalau Sudah Sakit Kepala Itu Gak Bisa Ngapain Nyungsep Di kasur Gak Bisa Diganggu Gak Bisa Dipapain Karena Sakit Kepalanya Amit Amit Atau Bingung Sering Bingung Sering Linglung Linglung Kalau Bahasa Indonesia Sering Linglung Itu Adalah Manifestasi Dari Roh Mind Control Dan Roh Kebingungan Tadi Mind Control Bisa Dibisa Di Ulang Lagi Videonya Kalau Kalian Bingung Kalau Kamu Memiliki Kesulitan Untuk Membaca Alkitab Baru Baca Alkitab Sebentar Sudah Baca Alkitab Gak Ada Yang Ngerti Gak Pernah Mengerti Kesulitan Untuk Berdoa Kesulitan Untuk Berada Di Kalau Kotbah Banyak Kan Kalau Orang Kita Lagi Masuk Kedalam Kotbah Bawanya Ngantuk Bolak Balik Ke WC Bolak Balik Balik Ke WC Baca Alkitab Kayaknya Susah Banget Gak Ngerti Baca Doang Tapi Gak Ngerti Gak Beda Gak Bedanya Dengan Di Islam Ini Adalah Manifestasi Dari Roh Levayatan Tau Gak Levayatan Itu Apa Levayatan Adalah Roh Kesombongan Levayatan Itu Adalah Roh Kesombongan Nomor Satu Roh Milik Si Jahat Roh Milik Lucifer Sulitan Untuk Baca Alkitab Sulitan Untuk Berdoa Kesulitan Untuk Mendengarkan Kotbah Memiliki Kesulitan Untuk Kegreja Kesulitan Untuk Menerima Masukan Masukan Itu Kalau Kalau Correction Menerima Correction Kalian Memiliki Roh Levayatan Atau Kesombongan Yang Nomor Satu Wah Ini Jahat Atau Kalian Memiliki Kesulitan Untuk Mengangkat Tangan Untuk Memuji Tuhan Sama Ini Adalah Roh Levayatan Pokoknya Yang Berhubungan Dengan Kesulitan Untuk Menerima Firman Menerima Koreksi Yaitu Ada hubungannya Dengan Roh Levayatan Atau Roh Kesombongan Keangkuhan Apalagi Kalau Kalian Memiliki Tendensi Untuk Tidak Percaya Sama Orang Atau Takut Untuk Memulai Hubungan Bukan Hanya Hubungan Pacar Pacaran Sama Sini Takut Bukan Hanya Itu Tapi Takut Untuk Memiliki Hubungan Yang Lebih Dekat Dari Sekedar Teman Takut Tidak Mau Percaya Orang Nah Ini Manifestasi Dari Roh Penolakan Atau Kalau Kamu Itu Tukang Bohong Kronik Kronik Lahir Tukang Bohong Kebohongan Ditutupi Dengan Kebohongan Yang Lainnya Bentar Bentar Ngibul Kalau Kita Bilang Tukang Ngibul Ini Manifestasi Dari Roh Ngibul Eh Roh Bohong Dan Roh Menipu Ada Lagi Yang Suka Daydreamer Kalian Tau Nggak Daydreamer Itu Apa Daydreamer Itu Berfantasi Berangan Angan 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 Seperti Ini Wah Saya Berangan Angan Kalau Saya Tinggal Di Amerika Begini Saya Berangan Angan Kalau Saya Di Bali Seperti Ini Kalau Saya Jadi Ini Nah Itu Angan Itu Namanya Daydreamer Ini Manifestasi Dari Roh Penolakan Dan Fantasi Atau Kalau Kalian Tersiksa Dengan Nightmare Mimpi Buruk Sering Mengalami Mimpi Buruk Kalau Kalian Sering Mengalami Mimpi Buruk Mimpi Mimpi Yang Menakutkan Dikejar Kejar Setan Kalau Dikejar Kejar Utang Beda Dikejar Kejar Setan Dikejar Kejar Zombie Atau Tiba-tiba Ada Tuyul Di Depan Pokoknya Yang Menakutkan Ini Manifestasi Dari Roh Ketakutan Dan Torment Penyiksaan Roh Penyiksaan Nah Sebenarnya Ini Gampang Diatasi Tutup Bungkus Dengan Darah Yesus Sebelum Kamu Tidur Nah Yang 59 Ini Ini Sangat Common Ini Sangat Banyak Dialami Masturbasi Onani Yang Cowok Halo Yang Cewek Juga Cewek Cowok Masturbasi Onani Nah Itu ada yang Tujuk tangan Yang Yang Suka Masturbasi Yang Suka Onani Kelamaan Di kamar Mandi Ini Manifestasi Dari Roh Kenajisan Nanti Langsung Minta Kepada Dan Saya Butuh Pelepasan Tolong Lepasin Atau Ke Ibu Gembala Nanti Kita Akan Secara Secara Masif Pelepasan Pelepasan Ini Nanti Mungkin Ada Reaksinya Atau Kalau Anda Sering Seneng Sekali Pakai Bajunya Provokatif Provokatif Itu Misalnya Yang Seksi Yang Kelihatan Dikit Cleavage Atau Yang Kelihatan Sedikit Pahaknya Atau Yang Menonjolkan Menonjolkan Atau Senang Sekali Untuk Sedaktif Sedaktif Itu Menggoda Senang Sekali Menggoda Dengan Penampilan Kan Sekarang Jamannya Facebook Kalau Lagi Selfie Yang Pokoknya Yang Gimana Kayaknya Mengundang Nah Ini Manifestasi Dari Roh Kenajisan Dan Roh Pelacur Aduh Bu Linsiko Bahasanya Serem Amat Si Apa Adanya Kalau Bu Linsiko Kalau Kamu Itu Pernah Tato Atau Pernah Piercing Tindik Tapi Tidak 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 Tempatnya Ada Tindik Di Hidung Ada Tindik Di Lidah Di Bibir Di Perut Di Tindik Di Telinganya Banyak Banget Ya Nah Ini Manifestasi Sebenarnya Dari Roh Penolakan Dan Roh Penolakan Seperti Saya Bila Tadi Roh Ini Membawa Teman Temannya Satu Legion Kamu Suka Gosip Suka Ngomongin Orang Kamu Bentar Bentar Apa Namanya Bentar Bentar Complain Murmuring Complain Bentar Complain 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 Nah Ini Manifestasi Dari Roh Jealousy Dan Rebellion Pemberontakan Atau Kalau Kamu Pernah Mempunyai Pikiran Untuk Bunuh Diri Ya Ini Manifestasi Dari Roh Kematian Roh Rejection Roh Penolakan Dan Pemberontakan Bentar Bentar Ngancam Gue Bunuh Diri Bentar Bentar Ngancam Bunuh Diri Bentar Bentar Ngancam Bunuh Diri Nah Terus Ada Lagi Anak Anak Muda Desire Untuk Selalu Mengingin Diperhatikan Mulu Cari Perhatian Cari Perhatian Melalui Sosial Media Cari Perhatian Melalui Kelakuan Kelakuannya Misalnya Ada Di Pastori Misalnya Ada Di Asrama Cari Perhatian Cari Perhatian Bentar Bentar Cari Perhatian Dengan Melakukan Sesuatu Supaya Diperhatikan Ini Manifestasi Dari Roh Penolakan Jadi Jangan Anggap Sepelek Kalau Bentar Ini Anak Bentar Bentar Mau Diperhatikan Diperhatikan Atau Cari Perhatian Mulu Caper Nah Ini Manifestasi Dari Roh Penolakan Atau Kalau Kamu Backslide Itu Apa Ya Meninggalkan Gereja Keluar Dari Gereja Pindah Pindah Gereja Nggak seneng Dengan pendetanya Ngomong Ini Pindah Nggak seneng Dengan pendetanya Ngomong Begini Pindah Nggak seneng Dengan Peraturan Gereja Pindah Nah Ini Kalian Punya Double Minded Ya Pemikirannya Mendua Jadi Vagabond Itu Apa Ya Yang Nomaden Ya Ya Double Minded Juga Double Minded Itu Hati Yang Mendua Cie Hati Mendua Bukan Cuma Di Lago Doang Loh Ya Hati Mendua Juga Ada Di Gereja Ya Hatimu Sudah Mendua Nah Itu Bahaya Ya Atau Kalau Kamu Paranoid Ya Paranoid Kamu Bener-bener Merasa Di Apa Di Zolimi Misalnya Paranoid Ya Nah Itu Rohnya Roh Paranoid Atau Kalau Kamu Pernah Menjadi Member Dari Sebuah Legalistik Gereja Legalistik Itu Apa Legalistik Itu Peraturannya Banyak Sekali Banyak Peraturan Peraturan Harus Jadi Member Peraturannya Gak Boleh Begini Gak Boleh Begitu Harus Begini Harus Begitu Ya Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Keselamatan Dalam Kristus Ini Membuka Pintu Untuk Roh Religious Roh Roh Keagamaan Mind Mind Control Dan Witchcraft Aduh Banyak Banget Loh Ini Apalagi Kalau Kamu Punya Asthma Problem Sinus Problem Atau Epileptic Ini Rohnya Roh Infirmity Buka Pintu Untuk Roh Infirmity Manifestasi Dari Roh Infirmity Atau Kalau Kamu Pikir Kamu Bisa Membaca Orang Aku Bisa Membaca Pikiran Orang Psikologi Bukan Tapi Bisa Baca Pikiran Orang Atau Kamu Bisa Membaca Orang Kamu Begini Kamu Tadi Begini Tadi Begitu Itu Bukan Hebat Itu Manifestasi Dari Roh Ok Dari Roh Ok Ok Atau Yang Ini Kamu Pernah Didedikasikan Dipersembahkan Kepada Setan Dulu Saya Pernah Waktu Saya Umur 15 Saya Dipersembahkan Untuk Kawin Dengan Setan Jadi Mempelainya Lucifer Ini Ini Membuka Pintu Untuk Roh Witchcraft Dan Roh Kematian Saya Pernah Dipersembahkan Untuk Setan Untuk Jadi Mempelainya Lucifer Oleh Nenek Saya Puji Tuhan Saya Sudah Dibibaskan Apalagi Kalau Kamu Selalu Menyalahkan Orang Lain Untuk Karena Masalah Kamu Sendiri Masalah Kamu Jangan Nyalahkan Orang Mulu Bentar Bentar Nyalahkan Orang Ini Spiritnya Accusation Menuding Spirit yang Menuding Apalagi Kalau Kamu Senang Dengan Nonton Movie Yang Serem Kalau Nonton Horror Itu Semangat Senang Menikmati Nonton Film Horror Film 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 Namanya Yang Magic Seperti Harry Potter Senang Melihat Film Harry Potter The Lord Of The Ring Film Horror Film Zombie Si Menus Jembatan Ancol Bukan Horror Lagi Itu Lucu Kalau Buat Saya Film Horror Ini Manifestasi Dari Roh Rejection Rebellion Penolakan Dan Double Minded Lalu Apalagi Kalau Kamu Ini Tidak Punya Teman Tidak Bisa Berteman Susah Untuk Berteman Tidak Bisa Menyatu Dengan Lingkungan Ini Manifestasi Dari Roh Rejection Penolakan Dan Roh Kesepian Oke Sudah Hampir Satu Jam Kita Paling Tidak Karakter Karakter Yang Bisa Mungkin Apply Kepada Diri Kita Sendiri Sekarang Saya Mau Tanya Di Antara Roh Ini Di Antara Yang Sudah Saya Sebutkan Ini Ada Nggak Kalian Yang Apa Merasa Wah Itu Saya Itu Saya Itu Saya Ada Nggak Yang Begitu Silahkan Tunjuk Tangan Atau Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Saya Buka Sandi Silahkan Kalau Yang Enggak Tunjuk Tangan Sandi Silahkan Kamu Tunjuk Tangan Silahkan Sandi Ya Selamat Malam Selamat Malam Sandi Perhubungan Tadi Membicarakan Tentang Medikal Atau Spiritual Kebetulan Saya Diberikan Salah Satu Karunia Dari Tuhan Yaitu Saya Bisa Melihat Makhluk Makhluk Astral Jadi Tadi Bicara Tentang Tentang Spiritual Ya Tapi Itu Melekat Seperti Saya Saya Menolak Ingin Tidak Mau Menerima Karunia Tapi Tuhan Memberikan Karunia Itu Supaya Saya Bisa Membantu Untuk Melakukan Pelayanan Pelayanan Seperti Kita Pencerahan Rokudus Dan segala Halnya Saya merasakan Bahwa Malam ini Kodbah Ibu Sangat Memberkati Saya Kenapa Saya Awalnya Saya Tidak Mau Menerima Karunia Yang Tuhan Berikan Tetapi Setelah Saya Mendengarkan Beberapa Dari Spiritual Yang Ibu Ucapkan Ternyata Saya Mulai Menerima Apa Yang Tuhan Karunia Oke Pertanyaan Saya Kamu Menerimanya Sebelum Kamu Terima Kristus Atau Setelah Terima Kristus Di saat Saya Berkuliah Di Salah Sekolah Teologi Tapi Kamu Sudah Terima Kristus Ya Ya Kalau Sudah Terima Kristus Itu Kamu Diperbolehkan Diperbolehkan Untuk Melihat Tapi Kalau Kamu Belum Terima Kristus Belum Selamat Belum Diselamatkan Sudah Memiliki Hal Seperti Itu Itu Adalah Kutukan Ya Beda Ya Kalau Sebelum Terima Kristus Kamu Sudah Bisa Melihat Lihat Roh Roh Ini Diperlihatkan Roh Ini Roh Itu Itu Namanya Kutukan Tapi Kalau Kamu Terimanya Setelah Kamu Bertobat Itu Namanya Seperti Kamu Itu Karunia Kamu Diperbolehkan Untuk Memiliki Untuk Membantu Yang Lain Ya Sandy Oke Sandy Dari Mana Saya Dari Kalimantan Bu Dari Kalimantan Itu Bersama Pak Dadang Bukan Ya Bu Saya Satu Anak Yang Diakomendasikan Pak Dadang Sekolah Di Jakarta Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Oke Terima Kasih Sandy Ada Yang Lain Silahkan Terima Kasih Sandy Ada Ada Yang Lainnya Siapa Jim Jim Oke Silahkan Jim Buka Mikrofonnya Salam Bu Salam Jim Silahkan Jadi Gini Bu Misalnya Kalau kita Terkena Roh Krimindasi Dengan Keadaan Dengan Situasi Atau Lingkungan Itu Gimana Ya Bu Itu roh ketakutan Ya Itu roh ketakutan Yang Butuh Pelepasan Jadi Kita Sebagai Anak Kristus Tidak Perlu Lagi Merasa Terintimidasi Meskipun Kita Miskin Meskipun Kita Misalnya Jelek Merasa Jelek Merasa Miskin Merasa Bukan Siapa Siapa Tidak Lagi Jangan Lagi Merasakan Terintimidasi Karena Apa Karena Nama Kalian Sudah Tercatat Di dalam Buku Kehidupan Karena Kalian Sudah Menjadi Anak Anak Tuhan Anak Monyet Lagi Ya Tapi Anak Tuhan Ya Nanti Kita Nanti Kita Mungkin Di endingnya Kita Akan Lakukan Pelepasan Masal Spirit Spirit Of Fear Atau Roh Ketakutan Ada Lagi Jim Sudah Bu Terima Kasih Bu Oke Terima Kasih Jim Ya Nanti Kita Kita Lakukan Pelepasan Masal Ada Lagi Yang Lain Ya Tunjuk Tangan Niken Ya Siapa Mayeni Siapa Ini Ya Ada Debbie Debbie Kirara Oke Silahkan Debbie Silahkan Debbie Gak bertanya Bu Cuman Mau Apa Ya Bila Kalau Dulu Aduh Suaranya Ini Meliut Lihut Cuman Pernah Trauma Juga Cuman Udah Didoakan Perlepasan Sama Ibu Gembal Ini Jadi Debbie Suaramu Meliut Seperti Gitar Jadi Gak Kedengeran Oke Kenapa Jadi Dulu Saya Pernah Punya Pengalaman Trauma Ibu Karena Kecelakaan Tapi Bukan Saya Yang Kecelakaan Saudara Saya Jadi Kalau Setiap Kali Saya Lihat Orang Bawa Motornya Kencang Kalau Enggak Mobilnya Kencang Saya Rasa Takut Berlebihan Terus Terus Teringat Dingin Lutaran Ya Itu Namanya Roh Trauma Roh Trauma Dan Roh Ketakutan Itu Manifestasi Sudah 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 Dilayani Oleh Ibu Gembala Sudah Sudah Oke Sudah Tidak Takut Lagi Sudah Sudah Puji Tuhan Amin Ada Lagi Yang Lain Ya Sudah Sudah Odira Odira Nwandik Ini Yang Mana Nih Yang Wandik Atau Yang Odira Nih Suami Istri Suami Istri Ya Silahkan Ini Odira Mau Bicara Salam Bu Salam Odira Silahkan Baik Terima kasih Untuk Ketempatannya Saya Mau Pertanya Mengenai Siro Penajisan Dan Secara Tentang Pernama Suaranya Enggak Bagus Odira Saya Kurang Denger Mungkin Lebih Deket Lagi Tentang Tentang Bukan Odira Tentang Tentang Kurang Deket Suaranya Jadi Agak Jauh Oh Ya Saya Ini adalah Termasuk Apa Pernah Pernah Terlibat Di dalam Penajisan Hal Hal Kornografi Yang Dijelaskan Tadi Ada feedback Saya Tadi Saya Sengaja Ketakutan Sekali Untuk Melepaskan Sesuatu Yang Rasa Kusus Saya Susat Saya Melepaskan Tapi Puji Tuhan Tengah Dibaskan Kemudian Saya Mau Ya Setelah Saya Dibabaskan Ya Ingin Dibabaskan Ya Ingin Dibabaskan Jadi Setelah Saya Bertobat Saya Pergi Di Papua Di kampung Saya Sendiri Lalu Saya Ingin Mengubahkan Orang-orang Di sana Juga Seperti Yang Saya Alami Seperti Itu Kemauan Mengenai Penyimpanan Penyimpanan Hal Yang Bersifat Bila Video Video Dan Gambaran Dan Mungkin Terlalu Banyak Di sana Terlepas Seperti Itu Jadi Di Papua Paling Penalaman Itu Masih Ada Hal Hal Yang Ibu Sampai Ini Sangat Menentu Sekali Bagi Saya Bagaimana Supaya Bisa Saya Bisa Melepaskan Keluarga Besar Saya Di Masih Setiap Pelepasan Harus Ada Disiplin Setiap Pelepasan Harus Ada Disiplin Artinya Jangan Lagi Melakukan Hal-hal Yang Sudah Dilepaskan Karena Kalau Kita Melakukan Kembali Hal-hal Yang Sudah Dilepaskan Itu Akan Membawa 7 Kali Lipat Roh-roh Yang Sudah Dilepaskan Lebih Hebat Lagi Lebih Susah Lagi Lebih Gawat Lagi Jadi Nomor Satu Disiplin Jangan Lagi Kalau Ada Tendensi Kesitu Lagi Apa Yang Membuat Kamu Masuk Kesitu Tendensinya Kesitu Pemikirannya Kesitu Misalnya Dihindari Dihindari Misalnya Kalau lagi Sendirian Tendensi Lagi Nonton Facebook Atau Baca Facebook Ada Kesitu Dihindari Jangan Buka Facebook Sendirian Harus Ada Teman Buka Buka Bareng Atau Kalau Nonton Youtube Misalnya Barengan Jadi Jangan Sampai Ada Tendensi Yang Memancing Kesitu Karena Iblis Akan Selalu Menarik Kamu Untuk Kembali Kenapa Supaya Dia Bisa Masuk Nah Kalau Dia Masuk Itu Tujuh Kali Lebih Hebat Dari Yang Sudah Dikeluarkan Jadi Disiplin Kalau Kita Memiliki Poses Buku-buku Misalnya Buku-buku Porno Buku-buku Apa Hancurkan Buang Jangan Dikasih Ke Orang Jangan Dijual Jangan Dikasih Orang Jangan Dijual Hancurkan Hancurkan Itu Bisa Dibakar Atau Disreddit Kalau Kita Memiliki Aplikasi Aplikasi Yang Ada Porno Porno Lepaskan Buang Yang Foto-fotonya Kalau ada Foto-foto Porno Buang Hapus Musnahkan Jangan Ada Sedikitpun Yang Akan Mengundang Kamu Balik Ke situ Oke Nanti Kita Akan Pelepasan Rame-rame Silahkan Ada Grace Ayu Silahkan Terima kasih Odira Dan Wandik Nanti Kita Bantu Pelepasan Tadi Siapa Grace Ayu Silahkan Silahkan Mana ya Saya Kok saya Nggak Kelihatan Ya Grace Ayu Silahkan Grace Ayu Tanya Bagaimana Cara Membedakan Manifestasi Dari Tuhan Dan Dari Si Iblis Karena Kemarin Kami Adakan KKR Terjadi Manifestasi Jadi Bingung Membedakan Mana yang Dari Tuhan Mana dari Iblis Oke Manifestasi Kalau yang Dari Setan Dari Roh Jahat Atau Dari Tuhan Apa Pembedaannya Apa Ya Gampang Gampang Sekali Pembedaannya Sebenarnya Kalau Manifestasi Dari Tuhan Itu ada Di Korintus Di 1 Korintus 12 Manifestasinya 1 Korintus 14 Juga Itu Buah-buah Roh Itu manifestasinya Kalau Manifestasi Dari Roh Jahat Itu Ada Rasa Apa Rasa Kayak Misalnya Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Ya Mungkin Yang Maksud Adalah Manifestasi Kalau Misalnya Saat Dipenuhi Roh Kudus Ya Mungkin Itu Ya Itu Ya Perbedaannya Begini Kalau Manifestasinya Itu Dari Roh Jahat Ya Dari Roh Jahat Itu Ada Yang Seperti Itu Akan Keluar Kata-kata Kotor Akan Keluar Kata-kata Kotor Kata-kata Mengancam Kata-kata Yang Jahat Ya Kalau Manifestasi Dari Tuhan Itu Akan Keluar Pujian Haleluya Haleluya Glory Tugar Glory Tugar Haleluya Terima kasih Tuhan Dan Berbahasa Roh Itu Manifestasi Dari Tuhan Kalau Manifestasinya Dari Roh Jahat Itu Keluar Kata-kata Kotor Maki-makian Ya Atau Ancaman-ancaman Begitu Ya Grace Sudah Sudah Jelas Jelas Bu Makasih Bu Oke Sama-sama Ada lagi Sigit Ya Silahkan Sigit Nama saya Lijar Saya mau Nanya Tentang Keluhan Saya Ya Silahkan Biasanya Kalau Marah Gajalah Situ Sedikit Ada Suatu Yang Contoh Saya kehilangan Satukan Marah Gajalah Jadi Saya Meminta Tolong Mempunyai Ini Ada Persatuan Minta Oke Roh Kemarahan Ya Agus Catat Roh Kemarahan Roh Fir Tadi Roh Kenajisan Oke Kita Akan Bantu Pelepasan Disitu Rame-rame Terima kasih Sigit Disini Namanya Sigit Jadi Saya Panggilnya Sigit Masih ada Satu lagi Bu Sri Sundari Terima kasih Sri Sundari Silahkan Jadi Gini Oh Suaranya Enggak Jelas Putus-putus Suaranya Putus-putus Suaranya Putus-putus Sundari Mungkin Ada Lagi Niken Aditya Nanti Bisa Dicet Aja Ya Dicet Dicet Ya Kasudan Sundari Sundari Silahkan Siapa Nih Ini Siapa Nih Siapa Nih 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 Sendari Nih 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 Silahkan Nih Nih Ketalah Merenungkan Renungan yang tadi Mau bertanya Cara menghilangkan Intimidasi Dari luar Ya Atau Cara Cara Memfokuskan Pikiran Ketika kita Dalam Beribadah Di Kamu akan membutuhkan Pelepasan dari Roh ketakutan Intimidasi Kita semua Yang mantan Islam Saya juga diintimidasi Semua itu akan diintimidasi Karena kepercayaan kita Itu Yesus yang alami juga Nomor satu Setelah pelepasan roh ketakutan Kalian pelajari Siapa diri kamu di dalam Kristus Jadi Jangan pikirkan apa kata orang Tapi apa kata Tuhan Mengenai diri Diri Niken Kalau Tuhan bilang Aku adalah temanmu Wah kamu temannya Tuhan loh Gile Hebat banget jadi temannya Tuhan Engkau adalah Pemilik surga Wah Niken pemilik surga Kamu adalah anak Tuhan Wah kamu adalah anak Raja Ya Kamu adalah mahkota Kamu Apa sih Yang Apa yang suci Kamu adalah yang dikuduskan Nah Jadi pemikiran-pemikiran Intimidasi Intimidasi itu Bisa kita hilangkan Melalui Apa yang Tuhan Katakan terhadap kita Itu yang harus kalian camkan Jangan lagi memikirkan Apa kata orang Tapi Apa kata Tuhan Kalau kata orang Orang bilang Alah kamu jelek Jelek-jelek Masuk surga Gitu ya Jangan khawatir Kalau soal itu Kalau ada yang bilang Kamu ini Kamu jelek lah Atau kamu apalah Balikin aja Jelek-jelek Masuk surga Gitu Mati masuk surga Itu aja ya Jadi Jangan terlalu dikuatirkan Kalau intimidasi Intimidasi Amin Amin Kita anak Tuhan Jangan gampang Intimidasi Ayo siapa lagi Amin Siapa lagi Mayeni ya Siapa nih Gus Yang berikutnya Gus Mayeni Amin Yang lainnya Di mute dulu ya Mayeni Mayeni Silahkan Mayeni Sinaga Silahkan Mayeni Sinaga Ya Silahkan Nggak jelas Suaranya Nggak jelas Mayeni Mungkin bisa di chat aja Kalau ada gangguan Koneksi Kalau ada gangguan Koneksi Bisa di chat Oke Aku pindahkan ke relik Silahkan Tunggu Tunggu Mayeni Sudah mulai dekat Apa nih Mayeni Tadi kan Sudah dikasih tahu ya Kenapa Kalau baca kitab Nggak kitab Nggak paham-paham Terus suka ngantuk Ya Nah itu ada Mindbinding Ada Roh Ada Kultik juga disitu Nanti kita Rame-rame aja ya Pelepasan ya Kita nanti akan terima Rame-rame Pelepasan Mengenai hal itu ya Karena saya juga Pernah mengalami hal itu Oke Ya Makasih Mayeni Berikutnya siapa Gus Relik silahkan Relik Brother Relik Relik silahkan Relik Salam 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 Silahkan Relik Mau berhentuk Tentang hawa nafsu Kayak Jenis Morkok Tapi Tetap Ditebut Istilahnya Tetap apa Susah Hilangnya Ya Kita Hilangkan Itu Roh Addiction Roh Nikotin Setelah kita Mengalami nanti Pelepasan Dari roh Nikotin Dan roh Addiction Kamu Mesti Disiplin Segala Pelepasan Harus Diikuti Dengan Disiplin Disiplin Istilahnya Saya Saya Pernah Mengalami Bukan teman saya Tapi teman gereja Ya Dia Dia perokok Ya Suami istri Ini perokok Sudah Sudah Lakukan Pelepasan Adiksi Tapi Dari mulutnya Dikatakan Seperti ini Kamu butuh Rokok Enggak Kamu butuh Rokok Enggak Ya Jangan Lagi Pernah Mengatakan Wah Gue butuh Rokok Nih Butuh Dengan Mau Beda Ya Lu Mau Rokok Enggak Lu Butuh Rokok Enggak Beda Kan Gue Mau Rokok Nih Gue Butuh Rokok Nih Selama Kalian Membutuhkan Tuhan Tidak Akan Mengambil Dari Kamu Selama Kalian Menginginkan Tuhan Tidak Akan Ambil Dari Kamu Kamu Harus Belajar Untuk Membenci Rokok Kamu Harus Belajar Untuk Melihat Rokok Adalah Sesuatu Yang Menjijikan Kamu Harus Belajar Bahwa Rokok Adalah Racun Yang Akan Membunuh Kamu Coba Kamu Kalau Disodorin Eh Ini Mau Racun Enggak 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 Relik Ada Racun Enggak Racun Racun Tikus Enggak 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 Apa Lu Ngasih Gua Racun Tikus Itu Apa Bedanya Dengan Rokok Jadi Anggap Aja Itu Racun Tikus Anggap Aja Itu Racun Yang Akan Membunuh Kamu Perlahan Lahan Ya Jadi Disiplin Mulai Dengan Disiplin Masturbasi Onani Merokok Menjudi Itu Perlu Disiplin Tanpa Disiplin Kamu Akan Kembali 7 Kali Lipat Lebih Sulit Lagi Oke Relik Nanti Jangan Kemana Mana Kita Kita Lakukan Pelepasan Massal Terima Kasih Terima Kasih Relik Sudah Jelas Relik Berapa Lagi Nih Gus 2 3 Oke Niken Coba Coba lagi Silahkan Niken Coba lagi Bagaimana Kita Bisa Menghilangkan Rasa Pahit Dulu Di masa lalu Secara Pribadi Saya sering Marah Sendiri Terkadang Adik Saya Jadi Bahan Untuk Saya Melampiaskan Marah Saya Sampai Marah Tidak Jelas Itu Penyebabnya Apa Itu Ruh Kemarahan Itu Ruh Kemarahan Dan Itu Ruh Kepahitan Jangan Pernah Bawa Ruh Kepahitan Di Dalam Hidup Karena Ruh Kepahitan Seperti Yang Saya Bilang Adalah Akar Dari Segala Penyakit Kanker Arthritis Pernah Tau Nggak Arthritis Itu Apa Penyakit Tulang Penyakit Tulang Tulang Kropos Tulang Tulang Kropos Itu Akarnya Adalah Kepahitan Kita Akan Melakukan Pelepasan Itu Ini Ada Chat Coba Dibaca Agus Ini Dari Sri Sundari Tuhumena Shalom Saya Dari Kecil Memiliki Pemikiran Overthinking Dari Umur 5 Saat Ini Umur Saya 22 Tahun Dan Pada Akhirnya Saya Terkena Spasmophilia Bagaimana Cara Mengatasi Pikiran Yang Overthinking Dan Bagaimana Cara Menangkat Pikiran Itu Dari V Dari Roh Ketakutan Overthinking Itu Dari Awalnya Dari Roh Ketakutan Ketakutan Yang Apa Yang Sudah Sudah Mendalam Roh Ketakutan Dan Itu Juga Roh Abandonment Nah Roh Ketakutan Ini Roh Yang Jahat Karena Dia Membawa Legion Membawa Roh Roh Yang Lain Nanti Kita Akan Melakukan Kelepasan Yaitu Tadi Kamu Spasmophilia Astaga Sorry Spasmophilia Spasmophilia Itu Adalah Manifestasi Dari Roh Ketakutan Ya Oke Tadi Siapa Namanya Sri Sundari Ya Teri Sundari Ini Dia Sudah Masuk Di Pastori Oke Ya Sudah Masuk Dalam Perawatan Pelayanan Pelayanan Ya Nanti Kita Melakukan Pelepasan Massal Ya Mungkin Dua Orang Lagi Gus Ya Tadi Yang Terakhir Siapa Tadi Yang Pucuk Tangan Ya Sudah Satu chat Lagi Kayaknya Bu Satu chat Ini Sisila Mele Sinaga Ya Meyeni Sinaga Ini Merasa Pinter Jadi Sombong Ya Atau Merasa Paling Kaya Atau Merasa Paling Keren Jadi Pinter Jadi Pinter Jadi Sombong Ya Merasa Pendidikannya Paling Tinggi Dari Dari Yang Lainnya Jadi Sombong Ya Itu Roh Original Jadi Lepayatan Yang Akan Kita Lepaskan Roh Lepayatan Ruh Kesombongan Ruh Kebanggaan Kalau Ruh Ketakutan Nah Ruh Ketakutan Itu Di Kelas Berikutnya Di Kelas Minggu Depannya Itu Nanti Ada Namanya Grouping Ya Ada Namanya Grouping Jadi Roh Grupnya Itu Sama Siapa Grupnya Sekongkolannya Sama Siapa Ya Ada Sekongkolan Sekongkolan Roh Roh Ini Biasanya Sekongkolnya Sama Ini Roh Ini Biasanya Sekongkolnya Sama Ini Ya Itu Nanti Ada Sekongkolan Roh Namanya Mungkin Kelas Berikutnya Kita Lihat Lagi Ya Kayaknya Udah Gus Tinggal Kita Kita Akan Lakukan Pelepasan Ada Pak Paliama Kristian Paliama Dan Pak Kristian Pak Kristian Pak Malam Malam Terlambat Saya Baru Habis Ibadah Penghiburan Oke Ya Kebetulan Kita Lagi Melakukan Pelepasan Pak Pelepasan Tadi Kita Sudah Apa Namanya Melakukan Pengajaran Ya Pengajaran Sekarang Ini Pak Kristian Tepat Sekali Datangnya Di Saat Kita Mau Melakukan Pelepasan Masal Tadi Ya Roh Yang Sudah Kita Sebutkan Ya Roh Ketakutan Ya Gus Ya Bentar Gus Saya Catat Dulu Roh Ketakutan Atau Fear Ya Tadi Roh Masturbasi Rokok Ya Atau Nikotin Lagi Spas Fomilia Fear Spas Fomilia Saya Akan Sebutkan Semua Roh Roh Yang Ada Disini Ya Siap Ya Teman Teman Ya Ya Nah Nah Tapi Saya Sudah Berusaha Untuk Menghindari Dari Rokok Bu Tapi Godaan Seperti Saya Bilang Disiplin Ya Disiplin Jangan Jangan Mudah Tergoda Masa Cuma Sebatang Rokok Aja Kamu Tergoda Gimana Kalau Ada Yang Lebih Hebat Ya Jangan Jangan Gampang Tergoda Ya Jangan Jadi Murahan Jangan Jadi Murahan Kalau Kamu Jadi Rokok Aja Gampang Tergoda Itu Namanya Kamu Murahan Ya Gak Mau Dibilang Cowok Murahan Gak Mau Dong Ya Wah Ketakutan Yuk Kita Sama Sama Kita Buka Hati Dulu Kita Buka Hati Kita Kita Merendah Kepada Tuhan Dulu Kita Merendah Kepada Tuhan Kita Minta Tuhan Menjamah Kita Saat Ini Malam Ini Di Indonesia Oke Saya Nanti Saya Nanti Saya Minta Pak Kristian Pak Pendeta Kristian Dan Pak Victor Untuk Membantu Saya Pelepasan Masal Ini Teman-teman Silahkan Buka Kamera Supaya Saya Bisa Lihat Semuanya Supaya Saya Bisa Lihat Semuanya Mata-mata Kalian Karena Mata Adalah Jendela Dari Roh Jadi Biar Saya Melihat Teman-teman Bapak Terima Kasih Engkau Memberikan Waktu Kepada Kami Tuhan Untuk Melepaskan Kami Dari Belunggu Belunggu Si Jahat Yang Telah Mempengaruhi Hidup Kami Yang Telah Memporandakan Hidup Kami Karakter Kami Tuhan Janganlah Tuhan Kami Diuji Oleh Karakter Karakter Tersebut Tuhan Kami Berlindung Kepadamu Tuhan Di bawah Sayap Tuhan Bebaskanlah Kami Semua Dari Roh Roh Yang Akan Kami Sebutkan Nanti Tuhan Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Tolong Teman-teman Ikuti 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 Apa yang Saya Katakan Dalam Nama Yesus Saya Melepaskan Diri Saya Memutuskan Hubungan Saya Saya Membebaskan Diri Dari Roh Kenajisan Dari Roh Kemarahan Dari Roh Kepahitan Dari Roh Kecanduan Dari Roh Kebencian Dari Roh Nikotin Dari Non Roh Nikotin Dari Okultisme Okultisme Dari Roh Islam Dari Roh Kur'an Saya Memutuskan Diri Dari Roh Muhammad Kepahitan Memutuskan Diri Dari Roh Yang Bukan Dari Roh Kudus Saya Melepaskan Semua Roh Yang Bukan Dari Roh Kudus Saya Mencucikan Diri Dengan Darah Kristus Saya Berlindung Di Sayap Tuhan Saya Milik Yesus Saya Mengabdikan Diri Saya Kepada Yesus Tuhan Saya Saya Sudah Disucikan Oleh Darah Kristus Siapapun Engkau Yang Bukan Yesus Yang Bukan Roh Kudus Yang Bukan Dari Bapak Saya Perintahkan Untuk Pergi Dari Diri Saya Dalam Nama Yesus Oke Sekarang Saya Akan Berdoa Untuk Kalian Kalian Sudah Melepaskan Diri Kalian Sudah Memutuskan Hubungan Dengan Mereka Sudah Memutuskan Hubungan Sudah Membebaskan Diri Sekarang Saya Akan Doa Untuk Kalian Dalam Nama Yesus Saya Pakai Bahasa Inggris Mixing Gak Apa Ya Dalam Nama Yesus Dengan Kuasa Darah Mu Kuasa Roh Kudus Saya Perintahkan Roh Ketakutan Untuk Pergi Untuk Keluar Dalam Nama Yesus Saya Perintahkan Roh Ketakutan Saya Perintahkan Roh Kenajisan Saya Perintahkan Roh Alkohol Saya Perintahkan Roh Kemarahan Roh Kebencian Roh Kepahitan Pergi Dalam Nama Yesus Pergi Keluar Keluar Dalam Nama Yesus Roh Ketakutan Roh Penolakan Dalam Nama Yesus Keluar Roh Abandonment Roh Yang Takut Ditelantarkan Keluar Dalam Nama Yesus Roh Kesombongan Leviathan Roh Iblis Keluar Dalam Nama Yesus Keluar Dalam Nama Yesus Keluar Dalam Nama Yesus Roh Kepahitan Keluar Kamu Dalam Nama Yesus Roh Kecanduan Roh Spes Familia Keluar Dalam Nama Yesus Keluar Dalam Nama Yesus Roh Perdukungan Perdukunan Roh Okultisme Roh Witchcraft Keluar Dalam Nama Yesus Roh Masturbasi Roh Onani Keluar Dalam Nama Yesus Keluar Dalam Nama Yesus Keluar Dalam Nama Yesus Segala Ketakutan Segala Kemarahan Roh Roh Kemarahan Roh Roh Yang Mengikuti Roh Kemarahan Keluar Kamu Dalam Nama Yesus Keluar Kamu Dalam Nama Yesus Roh Roh Dukun Atau yang Dibawa Oleh Dukun Roh Kutukan Keluar Dalam Nama Yesus Kutukan Kutukan Orang Tua Kutukan Tetangga Kutukan Guru Kutukan Nenek Kutukan Kakek Keluar Semua Dalam Nama Yesus Pergi Dalam Nama Yesus Keluar Dalam Nama Yesus Saya Sucikan Teman Teman Kami Yang Ada Disini Semuanya Saya Sucikan Dengan Darah Kristus Darah Kristus Saya Tutup Bungkus Semua Anak Anak Ini Dengan Darah Yesus Dengan Darah Yesus Roh Kesombongan Roh Roh Kecantikan Roh Yang Merasa Cantik Keluar Dalam Nama Yesus Keluar Dalam Nama Yesus Ini Ada Roh Yang Bandel Disini Roh Bandel Keluar Dalam Nama Yesus Roh Pemberontakan Keluar Dalam Nama Yesus Pergi 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 Dalam Nama Yesus Bebaskan Roh Kudus Bebaskan Darah Kristus Membebaskan Darah Kristus Bebaskan Darah Kristus Bebaskan Kami Darah Kristus Bebaskan Semua Yang Ada Di Ruangan Ini Darah Kristus Darah Kristus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Tuhan Berikan Mereka Roh Kesabaran Tuhan Berikan Mereka Roh Disiplin Tuhan Berikan Mereka Kekuatan Bagaimana Mendisiplinkan Diri Sendiri Tuhan Berikan Mereka Roh Kudus Isi Mereka Penuhi Mereka Dengan Roh Kudus Agar Mereka Bisa Menghantam Roh Roh Yang Tidak Dari Roh Kudus Segala Roh Kenajisan Keluar Segala Roh Pornografi Pergi Dalam Nama Yesus Roh Roh Yang Mementingkan Diri Sendiri Keluar Dalam Nama Yesus Roh Roh Islam Keluar Dalam Nama Yesus Roh Muhammad Keluar Dalam Nama Yesus Roh Vernefilia Keluar Dalam Nama Yesus Segala Roh Roh Yang Bukan Dari Roh Kudus Keluar Dalam Nama Yesus Keluar Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Keluar Keluar Semua Dalam Nama Yesus Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Roh Kudus Mabersama Kami Terima Kasih Bapak Engkau Telah Memberikan Kami Empower Empower Dari Roh Kudus Empower Dari Darah Kristus Terima Kasih Bapak Terima Kasih Lindungi Anak Anak Kami Tuhan Tutup Bungkus Mereka Dengan Darah Kristus Saya Berikan Hedge Of Protection Saya Arungi Kalian Dengan Perlindungan Darah Kristus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Adik Adik Kalau Kalian Tidak Merasakan Apa Apa It's Okay Kalau Ada Yang Kentut Juga Tidak Apa Kalau Nanti Ada Yang Menguap Ada Yang Merasa Ngantuk Ada Yang Batuk Batuk It's Okay Ada Yang Menangis It's Okay Kalau Ada Tangannya Yang Merasa Merasa Apa Namanya Kayak Kesemutan Itu Manifestasi Dari Keluarnya Roh Masturbasi Ya Karena Kita Melakukannya Lewat Tangan Ya Pake Tangan Kan Ya Mungkin Nanti Ada Tangannya Yang Kesemutan Ada Tangannya Yang Merasa Merasa Atau Gatel Ya Nah Bagaimana Cara Kita Berdisiplin Begini Caranya Disiplin Kalau Yang Biasa Melakukan Masturbasi Atau Onani Begitu Ada Pikiran Untuk Melakukan Tepak Tangannya Ya Tepak Tangannya Saya Usir Kamu Dalam Nama Yesus Saya Tutup Bungkus Tangan Saya Dengan Darah Kristus Ya Harus Langsung Dipengking Langsung Diusir Pemikiran Pemikiran Kotor Pemikiran Pemikiran Kotor Yang Ada Di Kepala Kita Langsung Itu Bukan Dari Yesus Itu Dari Roh Iblis Saya Tengking Kamu Dalam Nama Yesus Jangan Kamu Masuk Kedalam Pikiran Saya Buat Kamu Yang Suka Ngantuk Ngantuk Membaca Alkitab Dalam Nama Yesus Saya Tengking Kamu Roh Mind Binding Dalam Nama Yesus Mind Binding Keluar Dalam Nama Yesus Mind Binding Keluar Dalam Nama Yesus Roh Yang Mempengaruhi Pikiran Double Minded Keluar Dalam Nama Yesus Roh Yang Mendua Keluar Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Bagaimana Kalau Mendisiplin Tidak Merokok Hal Hal Yang Membuat Kamu Kesana Jangan Hentikan Kalau Kamu Biasa Gaul Dengan Orang Yang Merokok Stop Bergaul Dengan Mereka Yang Merokok Bergaul Dengan Orang Orang Yang Berhenti Merokok Saya Dulu Juga Penang Rokok Waktu Masih Muda Saya Dari Entertainment Bisnis Sudah Pasti Semuanya Hancur Hancuran Kalau Saya Bisa Kalian Juga Bisa Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Sulit Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bersama Tuhan Kalau Kita Ada Kemauan Kita Ada Disiplin Pasti Bisa Jangan Gampang Menyerah Sampai Sini Ada Lagi Ini Mumpung Ada Pak Victor Di Sini Pak Victor Kebahagiaan Berdoa Silahkan Pak Victor Kebahagiaan Doa Pak Victor Untuk Anak Anak Di Sini Pak Victor Dibuka Dulu Mikrofonnya Pak Victor Pak Victor Kebahagiaan Kebahagiaan Berdoa Untuk Anak Anak Disini Silahkan Pak Victor Pak Paul Victor Pak Pendeta Mana Suaranya Dibuka Dulu Pak Dibuka Dulu Pak Victor Mikrofonnya Putus Putus Bu Suaranya Putus Putus Suaranya Putus Kenapa Tolong Diulang Ada 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 Siapa Itu Pak Grace Ayu Namanya Fevi Fevi Namanya Fevi Minta didoakan Apa Ada Rof Ketakutan Kemarin Manifestasi Coba Kita Sudah Kita Sudah Usir Tadi Itu Kenapa Jadi Ini Roro Dari Kampung Jadi Seperti Ditanam Kemarin Ada Manifestasi Dua Hari Satunya Dia Ada Satu Roro Yang Susah Untuk Keluar Itu Kayaknya Kutukan Pak Ya Itu Betul Bu Ada Kutukan Jadi Kita Akan Lepaskan Kutukan Itu Siapa Yang Siapa Yang Lempar Kutukan Ke Kamu Itu Ibunya Atau Neneknya Atau Siapa Atau Ada Orang Dari Nenek Dari Nenek Ini Semua Anak Anak Sini Jadi Mereka Kalau Pegi Itu Suka Ditaruh Atau Ditanam Di Dalam Bungunya Seperti Apa Namanya Pak Ya Yang Ditanam Di Tubuh Itu Seperti Apa Susuk Itu Bukan Susuk Susuk Itu Susuk Seperti Itu Bisa Seperti Itu Karena Dari Daerah Daerah Tertentu Itu Biasa Ditanam Atau Dimasukkan Melalui Minuman Atau Makanan Bu Dari Makanan Dari Makanan Bisa Kita Akan Bantu Ya Melepaskan Kutukan Dari Nenek Ya Grace Bisa Lebih Dekat Bisa Dekat Dekat Ke Saya Bentar 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 Oke Ini Loh Kita Bakalan Mungkin Loh Terima Lagi Cari Grace Ayo Grace Bisa Lihat Mata Saya Ya Oke Saya Melotot Oke Saya Bisa Lihat Mata Grace Ini Orang Ya Saya Melihat Matanya Grace Dulu Oke Segala Kutukan Segala Kutub Kementer Dari Nenek 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 Nama Siapa Grace Nenek Namanya Pepe Cuma Karena Kepenya Punya Grace Oke Pepe Neneknya Namanya Siapa Pepe Nenek Natalia 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 Jepin Natalia Siapa Jepin Jepin Kita Doa Memutuskan Kutuk Pepe Bisa Ikuti Saya Yang lainnya Juga Bisa Ikuti Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Saya Lepaskan Kutukan Dari Nenek Saya Natalia Dari Nenek Saya Natalia Saya Memutuskan Hubungan Roh Saya Memutuskan Hubungan Roh Dari Nenek Saya Natalia Dari Nenek Natalia Saya Membebaskan Diri Dari Kutukan Saya Membebaskan Diri Dari Kutukan Saya Membebaskan Membebaskan Diri Dari Kutukan Yang Dilontarkan Oleh Nenek Saya Menyemparkan Kesehatan Saya Saya Men Supikan Diri Saya Men Sucikan Diri Saya Dengan Darah Kristus Dengan Darah Kristus Saya Memaafkan Nenek Saya Saya Memaafkan Nenek Saya Yang Sudah Mengutuk Saya Yang Sudah Mengutuk Saya Saya juga memaafkan orang tua saya, yang menolak saya, dan mengutuk saya. Saya memaafkan orang tua saya, terutama ibu saya. Saya mengasihi ibu saya. Tiga kali ucapkan, saya mengasihi ibu saya. Saya mengasihi ibu saya. Saya mengasihi juga tante dan om saya. Saya juga mengasihi ibu dan tante saya. Segala kutukan yang ada pada diri saya. Segala kutukan yang ada di diri saya. Saya lepaskan dalam nama Yesus. Saya lepaskan dalam nama Yesus. saya bebaskan dalam nama Yesus saya tengking saya tolak dalam nama Yesus saya tolak semua dalam nama Yesus saya tolak dalam nama Yesus sekarang biar saya doa untuk kamu ya silahkan dibuka matanya Pepi ya lihat saya dalam nama Yesus segala kutukan kamu sudah diperintahkan untuk keluar Pepi sudah menjadi milik Yesus Pepi sudah mensucikan diri dengan darah Kristus segala kutukan yang ada yang ditanam di dalam Pepi melalui makanan melalui minuman melalui apapun saya perintahkan untuk hancur dalam nama Yesus hancur saya hancurkan kutukan itu dalam nama Yesus hancur kutukan itu dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus segala kutuk-kemutuk saya tengking dalam nama Yesus kutukan dari nenek Natalia kutukan dari orang tua kutukan dari tetangga kutukan dari masyarakat sekitar kutukan dari teman-temannya semua kutukan saya perintahkan untuk keluar putus dalam nama Yesus keluar putus dalam nama Yesus pergi dalam nama Yesus out keluar keluar dalam nama Yesus pergi pergi dalam nama Yesus siapa kamu? yang ada di dalam Pepi siapa? yang ada di balik Pepi siapa? dalam nama Yesus bicara bicara dalam nama Yesus Sekarang apa yang Pepi rasakan? apa yang Pepi rasakan? yang ada di dalam Yesus yang ada di dalam seperti yang wanita sepak kutukan sisi kutukan 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 Terima kasih 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 Terima kasih